Terkadang bencana datang tak terduga dan menghancurkan. Senin sore 21 September ketika warga Parungkuda Cicuruk dan Cidahu Kabupaten Sukabumi sedang prihatin karena pagebulu corona, banjir bandang menerjang rumah-rumah warga. Dua orang warga ditemukan meninggal dunia dan rumah-rumah porak-poranda. Relawan dan warga bergotong royong membantu korban. Tapi beberapa relawan lupa dengan protokol kesehatan, berkerumun dan tidak memakai masker. Bencana banjir di tengah pandemi COVID-19 bisa membuat masalah menjadi bencana. Kami dari PMI dan teman-teman, dari pemerintah juga, menghimbau dengan sangat bahwa kita tetap harus melakukan protokol kesehatan secara ketat. Di desa pesawahan kecamatan Cicuruk, warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa mengungsi di masjid. Kondisi darurat dan faktor trauma membuat mereka memilih berkumpul satu sama lain. Padahal, tanpa jaga jarak, meninggikan risiko penularan COVID-19. Dilema memang ketika bencana alam terjadi di tengah penyebaran virus corona. Hidup di pengungsian dengan segala keterbatasan bukanlah keadaan yang ideal, tapi bisa menjadi ideal bagi penyebaran virus corona. Selain protokol kesehatan, pemerintah juga harus memastikan kondisi kesehatan warga yang mengungsi dan juga tempat pengungsiannya. Jangan sampai tempat pengungsian menjadi kluster baru penyebaran COVID-19.